Halo Sobat Mitsubishi, nah kali ini saya sedang berada di depan Xpander Spot manual warna putih nah kebetulan mobil ini akan saya kirim ke customer saya tapi sebelum ini saya mau menginformasikan sedikit fitur-fitur dari Xpander Spot manual ini nah tapi sebelum saya menginformasikannya, saya minta dukungannya dengan menekan tombol like dan juga subscribe supaya saya lebih semangat menginformasikan hal-hal menarik tentang Mitsubishi oke kita langsung saja ke bagian depan yang dimana tampilan terbaru dari Mitsubishi Spot manual ini seperti yang kita lihat dari grillnya berwarna hitam dan lampunya yang terbaru yaitu T-Safe LED Proyektor oke disini kita lihat untuk lampu sand, lampu halogen dan welcome light atau lampu kota juga untuk lampu kabutnya berada di bawah sini, masih halogen ini kita lihat untuk lower bumper, bumpernya berwarna silver, aksen silver ya untuk Xpander Spot manual ini untuk cover sepionnya sewarna dengan bodi berbeda dengan tipe ultimate yang sudah chrome untuk desain velgnya 16 inch, single tone alloy meskipun masih di bawah ultimate tapi ground cleannya masih tinggi yaitu 220 mm atau sama dengan tipe ultimate kenapa? karena ukuran bandnya lebih tebal atau lebih tinggi dibanding yang tipe ultimate untuk Xpander Spot manual ini sudah keyless entry atau keyless operating system oke sekarang kita lihat kita kunci untuk sepionnya sudah auto-folding jadi saat kita kunci dia akan menekuk dan saat kita buka dia akan terbuka dan welcome light akan nyala disertai dengan lampu sand seperti yang kita lihat barusan sekarang bagian dalam interior Xpander Spot manual nah ini dia sudah keyless ya, jadi tinggal dipencet tombol starnya dia akan langsung menyala tapi kita harus menginjak pedal rem dulu setelah itu baru kita pencet tombol start engine nya nah baru dia akan menyala nah ini MID Multi Information Display kita bisa tekan tombol di sebelah kanan ini, tombol info nah ini berguna untuk mengetahui informasi seperti bensin, kilometer, dan juga misalnya hal-hal lainnya yang diinformasikan disini nah selain itu di sebelah kiri ini ada audio, audionya itu 9 inch floating sama seperti ultimate dan juga untuk AC nya sudah digital dan dia dual zone AC ya dan ini ada untuk charger juga ada USB nah tinggal dicolok aja nah selain itu ada buat naro-naro handphone atau bareng kecil lainnya dan ini kita lihat di tuas ini, ini karena manual dia ada cincin gitu ya yang itu harus ditarik gunanya saat kita misalnya mau mundur itu kita harus menarik ke atas baru kita bisa memindahkan tuasnya ke air gitu kalau kita misalnya tidak menariknya apa menggunakan cincin tersebut itu tidak akan bisa dan ini ada airbag ada dua ya airbag nya di setir dan juga di dashboard ini dia interior dari expander sport nah ini di bagian belakangnya untuk jog nya dia masih bahannya fabric dan warnanya hitam ya berbeda dengan ultimate dia warnanya dan untuk AC double blower nah ini tampilan interior dari belakang terlihat lebih mewah ya nah sekarang kita beralih ke bagian belakangnya pertama yang kita lihat di atas ini ada sub antena dan juga ada lampu rem nah sekarang kita lihat dalamnya ya nah ini dia untuk bagian dalamnya jadi dia bisa diratain ya dari belakang sampai ke depan dan ini ada untuk naro-naro barang sepatu payung dan lain-lain juga di samping kanan ini ada untuk naro toolkit dongkrak kunci-kunci semuanya disini dan tertata rapih ya nah ini juga ada untuk colokan charge nah ini untuk bagian dalam dari expander nah untuk kursinya caranya kita tarik talinya dan jadi dia bisa untuk menduduk ya dan untuk menidurkannya kita tinggal tarik talinya lalu kita bisa digitar bahkan nah selesai nah ini dia expander spot nah ini proses pengiriman expander spot manual dan sekarang sudah sampai ketujuan satu ada satu kursi kursi tanda yang contoh Kalau yang di bawah ini berfungsi untuk biar anti maling, kalau mereka pakai kunci apa yang beda, itu tidak akan nyala. Terus selalu di gunakan ini, selama tiga atau enam sekali kunci ini, pakai aja biar responsifnya tidak hilang. Kalau sesekali hanya buka atau tertutup ketika ada nyantian gitu. Nah, dan ini berhasil hilang, karena kalau misalnya hilang, dan ini pun hilang, bikin lagi itu lima juta kuncinya. Tapi kalau hanya habis baterai, itu bisa beli baterainya di setiap, ini banyak. Jadi tiga juta aja. Terima kasih telah menonton!